Hai semuanya, langsung saja kita mulai ya novel kali ini yang berjudul Gairah Dosen Posesif Rasa Strobery Memasuki halaman rumahnya, lelaki itu sudah ditunggu oleh sepasang paruh baya, dia sangat lupa untuk mengabari kedua orang tuanya itu Ah sial Mengapa waktu bersama Alicia terasa sangat cepat hingga tidak bisa sedikitpun memberi kabar kepada orang tuanya itu Raina ibu Robin menatap lekat anaknya yang baru saja tiba di rumahnya Perasaan cemas, panik, kalut bercampur jadi satu Tentu sangat terlihat di kedua mata ibunya itu Raina terpogoh-pogoh memeluk Robin yang baru keluar dari mobil, kamu baik-baik saja Wanita itu menatap wajah anaknya dan memastikannya Aku baik kok mam, maaf tadi ponselku habis baterai dan aku gak bawa powerbank dan Sudah masuk dulu mam, kamu gak lihat Robin kelihatan capek gitu Raina ayah Robin memotong pembicaraan keduanya Raina memegang lengan Robin dan menuntunya ke dalam rumah Robin menceritakan semuanya kepada orang tuanya Saling terbuka dan tidak menutupi apapun kepada satu sama lain Ya sudah kalau begitu, kamu istirahat sudah malam Raina menuyuh Robin untuk ke kamarnya Alisha, Bella dan Cika sudah bersiap untuk pergi ke kampus Menaiki angkutan umum seperti yang biasa mereka lakukan Setibanya di kampus Tania dan Manda rupanya sudah berada di kelas Hari ini merupakan mata kuliah Pak Abi Sehingga tidak boleh ada yang telat mengikuti mata kuliah dari dosenya itu Perkuliahan dimulai dengan kehadiran Pak Abi di tengah ruangan Mengabsen mahasiswa atau is satu persatu Materi kuliah pun diberikan dengan detail dan memberikan contoh yang relate dengan kehidupan sehari-hari Jam kuliah pun akhirnya berakhir Pak Abian meminta salah seorang mahasiswinya untuk datang ke ruang dosen Dan mahasiswi itu ialah Alicia Lauren, setelah mata kuliah ini selesai kamu ke ruangan saya Pak Abi lalu berjalan keluar dari ruangan Deg Jantung Alicia sangat berdebar Apakah ada tugasnya yang dikumpulkan bermasalah? Sepertinya dia mengerjakannya dengan sangat hati-hati Dan sesuai dengan contoh yang ada Masih terus berpikir apakah ada yang salah dengan tugas kuliahnya itu Tiba-tiba lengannya disentuh oleh seseorang Sayang, kamu dipanggil sama Pak Abi Mau aku antar? Oh, gak usah Rob Aku bisa sendiri ke sana Alicia bangun dari kursinya untuk menuju ke ruang dosen Sampai di pintu Alicia melirik ke arah sahabatnya itu Dan mereka seolah memberikan gerakan menandakan semangat untuknya Berjalan di koridor menuju ruangan dosen yang dituju Ruangan Pak Abian terpisah dengan dosen lainnya Walaupun dirinya merupakan dosen baru di kampus ini Tetapi dia mendapatkan fasilitas tersebut Tok, tok, tok Suara dari dalam ruangan terdengar menyuruhnya masuk Alicia memasuki ruangan dan membuka pintunya agar tidak menimbulkan fitnah Pagi Pak Lelaki itu bangun dari kursinya dan mendekat ke arah Alicia dan bertanya Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Apa tugas yang saya kerjakan tidak sesuai dengan materi yang Pak Abi berikan? Alicia menjawab sambil menunduk Lelaki itu tidak menjawabnya dia terus menuju pintu Ah, sial Apakah lelaki itu akan membuat Alicia berpikir mengenai dosennya yang memanggil dirinya sampai ke ruangannya? Well Pintu ruangan itu ditutup rapat oleh Pak Abi dan menguncinya dari dalam Kekekan apa pintunya sampai ditutup, Pak? Alicia sangat gugup hingga terbata-bata saat bertanya Saya hanya tidak ingin terlihat mengintimidasi kamu Sebenarnya tidak masalah pintunya tertutup Tidak ada yang berani masuk ke ruanganku Ucapnya sambil terus mendekati Alicia Lalu kenapa saya dipanggil ke ruangan ini Masih menunduk tidak berani menatap mata dosennya itu Kalau bicara, tatap wajah lawan bicaramu Jangan seperti itu Sangat tidak sopan Pak Abian memegang dagu Alicia agar menatap wajahnya Eh iya Pak Alicia menatap wajah tampan dosennya itu Abian sang dosen masih terus memegang dagu Alicia dan menatap wajahnya semakin dekat Kini kedua tangannya memegang kedua pipi Alicia Wajahnya semakin dekat bahkan sekarang hidung keduanya sudah saling menempel Memainkan hidung Alicia dengan hidungnya sangat gemas Apa bibirmu kali ini akan semanis saat kamu menciumku tempoh hari Maksud Pak Ah, Hema PT Alicia belum sempat melanjutkan tetapi bibirnya sudah dikecup oleh dosennya itu Sang dosen melumat bibir Alicia dengan sangat lembut Matanya menatap mata Alicia ingin melihat bagaimana senar respon wanita itu Tangan lelaki itu memegang tengkuk Alicia agar dirinya tidak bisa lepas dari pelukannya Bibirmu masih sama rasanya dengan saat itu kamu menciumku Manis rasa strawberry aku suka Abian kembali mengecup dan melumat bibir Alicia Belum ada respon dari wanita itu Bibirnya masih ditutup rapat tidak ingin terbawa oleh suasana Tangan Alicia mendorong dada bidang dosennya itu Apa yang Pak Abi lakukan? Mengapa Pak Abi? Hempiti! Telat bibir mungilnya sudah kembali dilumat oleh dosennya itu Abi pun melepas ciumannya dari Alicia Nafasnya sudah terengah Ada perasaan saat Abi tiba-tiba kembali melepas ciumannya itu Dia ingin terus menikmati bibir merah alami Pak Abi dosen kulkasnya itu Tetapi dia sangat malu untuk berterus terang Kali ini kamu saya perbolehkan untuk tidak membalas ciuman saya Tetapi lain kali akan saya pastikan Kamu akan meminta agar ciuman itu tidak pernah terlepas Abi berbicara di telinga Alisa Nafasnya terdengar jelas di telinga wanita itu Kamu telah sangat berani membangunkan kucing tertidur Kamu berikanikan padanya dan membuatnya candu Lanjutnya Tapi Pak Abi maaf kalau saya telah lancang mencium Anda Karena Alicia terhenti karena jari telunjuk dosennya kini berada di bibirnya Sesti saya menyukai sifatmu yang sangat agresif Seharusnya tadi kamu membalas ciumannya Tatapannya seakan menggoda Alisa Abi mulai maju ingin mendekati Alisa Tetapi Alisa refleks mundur Setiap Abi maju Alisa mundur Hingga wanita itu kini berada daun pintu Mau kemana kamu? Bukankah kamu yang telah memulai terlebih dahulu? Sekarang kita nikmati saja semua ini Tidak Pak Maaf sekali lagi Pak saya Hema PT Abi kembali melumat bibir Alisa Kini dia menggigit bibir bawah Alisa Agar wanita itu membuka mulutnya Hal yang sama bukan saat Abi belum merespon ciumannya Alisa membuka mulutnya Kini lidah Abi sudah menari-nari di rongga mulut Alisa Dengan sangat bebas Tangannya terus memegang kedua pipi Alisa Lidah keduanya bertemu Alisa mulai membalas ciuman Abi Biarlah setelah ini dosennya akan menilai apa tentang dirinya Dia hanya terus tergoda dengan ciuman dari dosen tampannya itu Saling membalas ciuman dan kecupan di bibir keduanya Alisa menahan erangannya karena Apalagi yang nanti akan difikirkan oleh dosennya itu kalau dirinya mendesah Abi melepaskan bibirnya dan tersenyum kepada Alisa Ciumannya kini turun ke leher putih mulus milik Alisa Terus mengecup pelan Sungguh Alisa tidak bisa menahan desahannya Akhirnya erangannya pun keluar begitu lancarnya dari bibir mungilnya Eng, Pak Abi Ya, kucing liar sebuah namaku Abi kembali mengecup kening Alisa Kedua pipi mulusnya pun tidak luput dari kecupannya Hidung mancungnya itu digigit gemas dan berhenti di bibir mungil yang membuatnya candu Kembali melumat bibirnya Alisa pun membalas ciuman itu Lidah keduanya bertarung sengit Alisa mulai merasa jika lumatan Abi semakin brutal Alisa lemas tidak bisa menopang badannya sendiri Dia mengalungkan tangannya di leher Abi Sedangkan tangan Abi menegang pinggangnya Pak Abi saya mohon Tidak usah memohon Saya akan senang hati memberikan kenikmatan kepada kamu Bukan itu Pak Maksud saya Bukannya Pak Abi tim kaum pelangi Kenapa dia bisa ciuman sama cewek kayak gini batin Alisa Abi kembali mengecup leher Alisa Dia tidak ingin memberikan tanda di leher putih mahasiswi kesayangannya itu Dia tersenyum melihat kalung merpati yang dipakai Alisa Memeluk Alisa erat dan mengecup puncak kepalanya sangat lama Seakan tidak ingin berpisah darinya Alisa pun merasa nyaman diperlalukan seperti itu oleh dosennya Bahkan saat berduaan dengan dosennya dia lebih merasa nyaman Hati dan batinnya sangat senang jika berada di dekat dosennya Lain kali kita akan menghabiskan waktu bersama Saya masih ada kelas setelah ini Abi kembali mengecup puncak kepala Alisa Dan mulai melepaskan pelukannya perlahan Membuka kunci pintu ruangannya Sebelum keluar dia berkata kepada Alisa Aku rasa kita bisa jaga hubungan kita ini Tidak kamu bagikan dengan sahabatmu Tidak akan lama hanya sampai kamu lulus dari kampus ini Alisa membeku Menatap kepergian dosen tampan itu mulai menjauh dari tatapannya Jaga hubungan ini Maksud itu dosen apa ya batin Alisa Alisa berjalan menuju para sahabatnya Tatapannya kosong terus memikirkan ucapan dosennya itu Alisa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih